Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Hebo isu Natalie Holzer selingkuh, banyak kontrak Sule dibatalkan Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Sule kena imbas buruk akibat pemberitaan sang istri, Natalie Holzer yang dikabarkan selingkuh dengan sang manajer Panji Komara Bahkan, Natalie dan Panji mendapatkan dukungan dari netizen di media sosial untuk menikah Oleh karena hal itu, komedian berdarah Sunda ini mengaku banyak kehilangan pekerjaan karena isu tidak sedap tersebut Ya ada, beberapalah kontrak dibatalkan, tapi yaudah gak apa-apa, saya udah biasa juga Kata Sule saat ditemui pada Jumat 25 Juni 2021 Kendati merasa geram, Sule tak ambil pusing dan enggan melaporkan netizen yang menyebarkan isu tersebut Kalau kami marah dan geram, pasti banyak orang menilai kenapa kami marah kalau tidak benar beritanya dan tidak melakukan itu Nantilah, kalau proses jalan hukum, kasih dia waktu buat berpikir apakah melanggar atau enggak, tambah Sule Saat ini, ayah Rizky Fabian itu lebih mengutamakan untuk menenangkan dan menjaga perasaan Natalie yang tengah hamil Untungnya saya laki-laki yang bertanggung jawab dan selalu menyabarkan dia Emosinya sekarang sudah mulai bisa dikendalikan, walaupun kadang tidak baca pasti marah Tambahnya lagi Terima kasih telah menonton!